Hai Sobat Roda Time, apa kabar hari ini? Kali ini kita akan bijelajah di Pulau Kalimantan Timur, Samarinda. Masih di episode makanan khas daerah, inilah beberapa makanan khas dari Samarinda. Ayam Cincan Harga mulai dari Rp20.000, lokasinya di Jalan Kais Tugun, nomor 45 Samarinda Ulu, kota Samarinda. Ayam Cincan ini biasanya menggunakan ayam kampung dengan perpaduan bumbu antara kemiri, jahe dan lengkuas, sehingga menghasilkan rasa yang sangat lezat. Soto Banjar Harga seporsinya sebesar Rp28.000, beralamat di Jalan Kadri Oning, nomor 99 Air Hitam, kek Samarinda Ulu, kota Samarinda. Soto Banjar ini terdiri dari ayam kampung suir, telur, telur, sohun, perkedel, dan kuah kental yang segar. Nasi Kuning Harganya sekitar Rp20.000, lokasinya di Jalan Lambung Mangkurat, Pelita, kek Samarinda Utara. Nasi Kuning Nasi Kuning ini sama dengan nasi kuning umumnya, namun yang berbeda adalah ada tambahan ikan gabus berbumbu merah yang terkenal di Samarinda. Jeng Seruan Harganya sekitar Rp30.000, beralamat di Jalan Kadri Oning, nomor 100 Samarinda, Kalimantan Timur. Makanan ini terbuat dari ikan gabus atau ikan haruan yang dibakar dengan disiram sambal khas Samarinda. Dan biasanya ada rasa pedas, asam, dan manis yang cukup dominan. Sate Payau Harga mulai dari Rp30.000, lokasinya di Jalan P, Suryanata, nomor 99 Air Putih, Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Satu payau ini merupakan satai yang terbuat dari daging rusa, namun ada juga dari daging sapi, kambing, dan siput. Makanan ini adalah makanan langka di Kalimantan. Itulah beberapa makanan khas Samarinda yang kami rangkum. Jangan lupa mencicipi salah satu makanan ini. Terima kasih telah nonton, dan tetap ikuti video selanjutnya.